Halo teman-teman, ketemu lagi di Youtube channel aku yang adalah Starry MUA Hari ini aku mau make upin klienku, dia mau pemberkatan pernikahan Nah teman-teman, tetap ikutin aku ya, keseruannya cekidot Pertama-tama teman-teman, saya semprot dulu pakai Miss M Fix dari Make Up Forever Supaya wajahnya lebih nuansanya itu lembab teman-teman ya Selanjutnya saya pakai serum, serumnya ini dari Shumura, saya oles-oleskan ke seluruh wajahnya Nah ini jangan lupa teman-teman ya, serum ini penting sekali Karena serum ini untuk sifatnya itu bikin lembab dan bikin nanti tuh make up kita itu lebih tahan lama dan lebih glowing Selanjutnya saya pakai setting negro dari Krayolan teman-teman ya Ini kita ratain juga ke seluruh wajahnya di bagian-bagian samping kanan-kirinya khususnya Nah karena pori-porinya besar di wajahnya klien aku ini Jadi aku kasih dulu produk dari Shumura teman-teman Ini saya oles-oles di bagian yang lubang-lubangnya cukup besar Terus saya bikin adukan foundation teman-teman Dan saya campur juga pakai Shumura juga Saya campur juga pakai Naturactor juga Nah ini saya aduk-aduk teman-teman jadi satu Ini saya aduk-aduk, saya campur jadi satu Setelah itu saya tap-tap di seluruh wajahnya pakai spon Nah ini saya oles-oles ke seluruh wajahnya Jangan lupa ya teman-teman ya Kalau kita mau mengoles foundation itu kita harus cocokkan warna kulitnya Jangan terlalu warnanya terlalu tua atau juga jangan terlalu warnanya itu terlalu muda Jadi kita harus satu step lebih terang dari warna kulit aslinya Dan jangan lupa juga di bagian lehernya teman-teman ya Supaya nggak belang teman-teman Nah selanjutnya di bagian bawah mata ini Saya oles pakai jari aja supaya nanti kerut-kerutan di wajahnya itu tidak terlalu nampak signifikan Jadi saya sengaja nggak pakai spon ya teman-teman ya Nah selanjutnya udah kita rapiin lagi kalau kita merasa kurang rapi Atau memang merasa kurang tebal ya kita tambahin lagi foundationnya Selanjutnya untuk mengikat minyak di dalam wajah Itu saya pakai bedak anti-shine dari Krayolan teman-teman Ini saya uwer-uwer di seluruh wajahnya pakai kuas Kuasnya saya pakai Make Up For Ever Ini memang kuasnya enak banget teman-teman ya Ini joss bener enak pokoknya Nah selanjutnya saya pakai bedak saya pakai MAC Ini saya juga uwer-uwer di seluruh wajahnya Kenapa saya pakai uwer-uwer pakai kuas Karena saya suka biar tampilannya itu halus Selanjutnya saya pakai dari Benefit juga Highlighternya Dan ini saya pakai ke seluruh wajahnya supaya nuansanya lebih glowing Selanjutnya teman-teman saya juga kasih settingnya Settingnya juga saya pakai dari Benefit Nah ini saya pakai dulu di bagian rahangnya Ini saya rapikan di bagian rahangnya Supaya karena kulitnya wajah klien aku ini sangat putih Jadi saya harus hati-hati supaya setting-setting kita ini Nggak kelihatan terlalu nampak coklat ya teman-teman ya Jadi ini perlu banget apa saya pakai dari Benefit Itu karena warnanya dia tidak terlalu coklat sekali Jadi lebih nuansanya itu lebih nyamar gitu ya Nah selanjutnya di bagian hidung saya juga sama Saya kasih juga di tulang hidungnya ini Saya kasih juga dari Benefit juga Dan saya pakai antara saya pakai kuas atau saya pakai tangan teman-teman ya Saya dua-duanya saya suka untuk merapikan Karena saya pakai kuas Tapi saya lebih suka juga pakai jari karena itu lebih natural Selanjutnya untuk blush onnya Saya pakai dari Krayolan juga Selanjutnya saya pakai juga dari Too Faced Ini buat highlighter di tulang pipinya ya teman-teman Selanjutnya saya cukur alisnya dulu Ini saya cukur saya rapikan ya Lebih tepatnya saya rapikan alisnya Supaya kita gambarnya lebih enak teman-teman ya Nah ini saya rapikan kanan-kirinya Baru setelah itu saya isi tulangnya Jadi saya bikin tulangnya terlebih dahulu Saya bikin tulangnya saya pakai dari Kiko teman-teman ya Saya suka pakai Kiko karena dia itu gampang banget untuk bikin tulang Dan langsung bagus langsung keren gitu ya teman-teman ya Nah nanti tinggal isinya itu saya isi pakai wardah ya Nah ini juga kadang ada rambut-rambut yang jerawat-jerawat gitu ya teman-teman Itu saya potong dulu supaya hasilnya lebih rapi dan lebih elegan ya alisnya Selanjutnya teman-teman itu saya selain saya isi pakai wardah dalamnya Itu saya tinggal rapikan juga pakai kuas teman-teman Supaya warnanya itu juga lebih natural Tidak jemblok gitu ya Nah ini saya rapikan bagian depannya juga Nah depan-bagian depan itu biasanya jangan terlalu strong jadi lebih soft ya Jadi depannya itu soft nanti kebelakang makin tajam dan warnanya makin makin tua gitu ya Nah ini kanan kirinya kita samain sekali lagi teman-teman ya Alis itu memang kanan-kiri tidak sama Jadi teman-teman jangan stress kalau melihat klien itu alisnya nggak sama Atau kita memiliki alis yang tinggi sebelah Nah ini bagian kita lah untuk merapikan menjadi alisnya itu sedikit sama Jadi kesamaan itu kesempurnaan lebih tepatnya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan saja teman-teman ya Jadi kita nikmatin aja Nah selanjutnya ini untuk mengkoreksi saya koreksi pakai itu di Wardah itu sudah ada untuk concealernya Jadi tinggal kita rapikan Selanjutnya teman-teman saya pakai eyeliner dari Maybelline teman-teman Nah ini karena matanya klien aku ini besar sebelah Jadi ini saya kali ini saya mau pakai sistem jahit mata teman-teman ya Nah jahit mata itu bukan pakai obres ataupun pakai jahit beneran gitu ya Pakai mesin jahit gitu maksud saya Tapi ini pakai sistem lem teman-teman ya Nah ini saya pakai bulu mata dulu saya rapikan saya lem dulu bulu matanya Setelah itu saya pasang di bagian jadi kita bikin eyelinernya itu lebih tinggi dari bulu mata asli ya teman-teman ya Selanjutnya kita kasih lem lemnya harus benar-benar signifikan Setelah itu baru kita naikkan ke atas kita dorong ke atas teman-teman supaya dia benar-benar nyatu sama kulitnya Nah selanjutnya itu kita rapikan lagi pakai benar-benar pakai sisir gitu ya supaya lebih satu-satunya itu lebih bagus gitu ya Nah selanjutnya saya timpa lagi pakai bulu mata lagi nih teman-teman Karena tadi kalau satu kan kurang ngok ya jadi kurang bagus itu hanya untuk menahan saja Nah selanjutnya saya tambahin satu lagi bulu mata yang benar-benar ini benar-benar bisa bikin matanya lebih hidup dan lebih tajam Nah ini pemilihan bulu mata ini penting sekali kalau enggak itu enggak bisa jadi lebih bagus ya teman-teman ya Selanjutnya kita kerjakan di bagian satunya itu sama dan ini biasanya kalau memang kita mau bikin jahit mata itu memang kita harus pelan-pelan lebih telaten dan harus lebih sabar teman-teman ya Karena kalau enggak sabar hasilnya itu bisa mencang-mencang atau gedibel gedibel itu tebel gitu loh teman-teman ya Tebel itu jadi jatuhnya itu kayak aneh gitu ya Nah ini harus hati-hati tapi kalau kalian bisa benar-benar bisa bikin bagus teman-teman Wow ini matanya juga keren banget jadi matanya itu langsung benar-benar bersinar Nah seperti apa itu kita pakai bulu mata Aikyo Nah kali ini kita enggak bisa pakai bulu mata Aikyo ya Karena bulu mata Aikyo hanya bisa untuk dipakai orang-orang yang enggak pakai sistem jahit mata Nah kalau enggak mau pakai sistem jahit mata biar enggak ribet itu juaranya adalah bulu mata Aikyo LSS Selanjutnya saya bikin skot sendiri teman-teman Skotnya saya pakai dari ini skot dari Hara Jadi yang apa tuh yang cukup rada tebel gitu ya Nah ini saya bikin potong sendiri guntingnya juga dari Hara Nah langsung tuh matanya langsung ngok kan teman-teman Langsung cakep ya Nah kalau sudah bikin jahit mata itu harus benar-benar skotnya itu cukup gede ya teman-teman Dan enggak bisa juga pakai skot yang Aikyo itu juga Jadi kita harus bikin sendiri Selanjutnya yang kelihatan putih-putih Saya rapikan lagi pakai pixie teman-teman ya Nah kenapa saya pakai pixie supaya enggak luntur teman-teman Karena kan ini klien saya lagi mau pemberkatan pernikahan Takutnya nanti nangis jangan sampai meleber ya Selanjutnya untuk merapikan lagi saya pakai dari Maybelline juga Saya rapikan setiap tulang-tulangnya Jangan sampai ada yang tadi bekas-bekas lem itu kan mesti kelihatan putih-putih Jangan sampai itu tuh nampak Selanjutnya ini karena kalau pakai jahit mata Ini cocok sekali pakai wing teman-teman ya Nah ini saya pakai wing Jadi saya kasih pakai yang Maybelline yang warna kuning Itu yang warna kuning itu benar-benar rapi banget Karena dia sangat-sangat runcing Selanjutnya teman-teman karena sudah matanya sudah bagus Saya pakai acidunya juga tipis-tipis aja Acidunya saya dari MAC ya teman-teman ya Ini saya padu-padukan warna-warna nude-nude aja Jadi warna-warna coklat-coklat keemasan Seperti itu ya teman-teman ya Ini saya aplikasikan pakai jari tangan aja Supaya lebih ngeblend Kalau mata pakai eyeliner pakai bulu mata udah cakep Kalian jangan terlalu acidunya terlalu strong Jadi nanti biar nggak nampak kelihatan tua Klien kita Selanjutnya saya rapiin pakai kuas teman-teman Supaya hasil gradasinya itu lebih dapat Nah ini sudah mulai kelihatan nampak kesempurnaannya Dan selanjutnya saya tinggal pakai Apa itu saya pakai pensil bibir teman-teman ya Karena ini dia maunya merah Jadi teman-teman harus hati-hati ya Pakai warna merah itu harus benar-benar rapi sekali Supaya apa? Supaya ya lebih keren ya teman-teman ya Kalau rapi Karena merah itu paling susah Jadi kita harus sangat hati-hati Extra hati-hati Supaya nggak kelihatan belang belentongnya ya teman-teman ya Ini hasilnya teman-teman Klien aku sudah before dan afternya Teman-teman bisa lihat Betapa cantik dan tampil elegen Tampil kelihatan muda Dan teman-teman bisa praktekan Selamat mencoba Halo teman-teman Saya hari ini di make up-in sama M.O. Yohana Lastari Dengan asisten Jumani Mereka benar-benar rekomendasi banget Karena satu on time Dua santai orangnya nggak panik Jadi kitanya juga Terus Tapi hasilnya tetap bagus Walaupun sampai-sampai Kalau misalkan ada kurang apa Kita juga bisa Maksudnya request sedikit Gimana ini atau begitu Nanti mereka bisa ikuti Untuk rambut juga mereka selalu Sesuaikan dengan situasi Muka dan ostumnya Jadi Benar-benar rekomend Karena Profesionalismenya Bagus Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya